Intro Berita meninggalnya Binaragawan yang juga seorang influencer asal Bali, Justin Vicky, ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Hal ini disebabkan penyebab kematian Vicky yang diluar dugaan, yaitu saat berolahraga dan kehilangan keseimbangan saat mengangkat beban berat 210 kg. Kita tidak akan membicarakan kasus ini, tapi kita akan membahas bagaimana seharusnya kita berolahraga yang aman. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ivan Mateda, seorang dokter spesialis ortoped di Rumah Sakit Suci, Jakarta. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya dokter, kemarin sempat ramai tentang Binaragawan yang meninggal saat berolahraga. Kita tidak akan membahas tentang itu dokter, tapi lebih ke olahraga. Pertanyaan awam dari kami, bagaimana kita menentukan olahraga? Apa yang aman buat kami supaya terhindar dari cedera? Terima kasih mbak. Berikut adalah, olahraga sebenarnya apapun yang dilakukan baik selama dilakukan dengan teknik yang benar dengan peralatan yang mempunyai. Kebetulan kasus yang kemarin itu, meskipun kita tidak bicara detail, terjadi meninggal karena terjadinya cedera. Cedera yaitu kebandingannya itu kena ke bagian leher dan tulangnya patah. Sehingga teknik yang baik dan peralatan yang aman serta didampingi oleh coach yang baik harusnya akan meminimalisasi jadera yang dapat terjadi. Kemudian banyak orang di kota-kota besar seperti di Jakarta, kemudian juga Surabaya yang sibuk dengan rutinitas sampai akhirnya lupa untuk meluangkan waktu berolahraga. Tiba-tiba karena mungkin sadar, ini sepertinya bahaya kalau kerja terus tapi tidak pernah olahraga. Apakah saran dari dokter ini untuk orang-orang yang jarang atau tidak pernah olahraga sama sekali, tapi kemudian sadar mau olahraga, itu seperti apa sarannya dok? Oke, yang penting adalah persiapan seluruh olahraga, seperti pemanasan dan istirahat. Pemanasan seperti stretching berguna untuk mempersiapkan otot-otot agar lebih fleksibel dan memurangi terjadinya cedera olahraga. Lalu istirahat yang baik setelah olahraga juga penting untuk cooling down kita berbicaraannya. Pastikan juga untuk minum air yang cukup karena dengan olahraga kita keringat yang banyak sehingga bisa terjadi dehidrasi jika kurang minum cairan. Dan juga jangan melakukan overtraining. Jika baru mulai melakukan olahraga yang paling baik disarankan adalah sekitar 20-30 menit cukup. Selama 2-3 kali dalam 1 minggu saja. Dan lakukan dengan teknik olahraga yang benar. Jika bisa ya dibantu oleh trainer atau coach yang ada pada gym. Itu kira-kira apa? Berarti jangan langsung overtraining ya dokter. Berarti kita harus menggunakan instruktur begitu untuk memandu kita bagaimana berolahraga yang tepat karena sudah lama sekali tubuh tidak olahraga. Begitu ya dok ya? Betul. Jangan overtraining. Tahap pelan-pelan nanti lama-lama jika tubuh sudah makin kuat bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk yang memilih berolahraga di gym, ini banyak sekali dokter ada alat dan permainan di dalam gym. Kemudian saya sendiri juga suka bingung kalau misalnya gym itu mulai dari mana baiknya. Karena kalau main hanya itu-itu saja alatnya sudah bayar mahal tetapi tidak bisa menggunakan alat-alat yang lain. Bagaimana saran dokter? Kita buat rencana fitness yang bervariasi. Fitness itu kan ada banyak latihannya seperti latihan untuk jantung, latihan untuk kekuatan otot, latihan untuk fleksibilitas. Bisa juga dibantu oleh teman-teman trainer pada bagian gym. Mereka kan biasa tahu protokol apa, program apa yang baik, bagaimana cara menguatkan stamina-nya, bagaimana cara untuk membesarkan otot untuk orang-orang yang ingin membesarkan otot, dan bagaimana teknik yang baik sehingga mengurangi resiko terjadinya cedera olahraga. Dan bervariasi juga, biarkan kalau sudah bayar di mahal ya, kita kan mau coba variasi macam-macam. Dokter, katakanlah kalau kita ini sudah menjalani olahraga yang wajar, tidak berlebihan, dan juga konsisten. Apakah masih ada resiko cedera atau potensi sakit di luar perkiraan kita? Tentu saja masih ada resiko terjadi cedera dan sakit. Tapi kan kemungkinan tersebut kita minimalisasi dengan adanya stretching yang baik, dengan adanya persiapan yang baik. Sehingga jika terjadi olahraga cedera pun tidak terlalu parah. Bisa dengan istirahat saja misalnya, hanya ketarik saja, keselih wajah kan tidak terlalu parah. Kemudian apakah sebetulnya kita bisa mengenali tanda-tanda badan kita ketika kita mau sakit atau cedera setelah melakukan aktivitas, dokter? Ada. Kita biasanya badan memberikan sinyal ke kita sendiri kalau overtraining atau ada cedera yang salah, olahraga yang salah, badan pasti akan merasa sakit atau tidak fit. Atau merasa kok nggak enak, badannya keringat dingin. Nah, itu jangan dipaksakan. Jangan makin dipus olahraganya. Kalau kita meminum obat begitu, dokter, untuk menghilangkan rasa sakit setelah olahraga, kadang kan sudah lama tidak olahraga, kemudian olahraga pasti ada rasa pegal-pegal. Apakah diperkenankan begitu untuk mengkonsumsi obat? Jangan. Kita jangan langsung minum obat apa-apa. Karena memang apalagi untuk orang-orang yang tidak pernah mulai olahraga. Pertama kali dia mulai olahraga biasanya akan sakit-sakit. Cedera otot karena tidak lama dipakai. Sudah-sudah nggak pernah dipakai. Jadi jangan dibiasakan untuk ada apa-apa, sakit sedikit, minum obat. Jika dalam berapa lama sudah istirahat masih sakit, baru kita berobat ke dokter dulu, dipastikan. Apakah itu memang ada sesuatu atau cuma jalan normal dari otot yang pertama kali dipakai olahraga. Termasuk untuk obat oles juga tidak diperkenankan ya dokter? Obat oles masih boleh, tapi yang untuk makan jangan. Kalau obat-obat seperti, apalagi seperti steroid, obat anti-randang yang berat-beratnya jangan. Kalau hanya obat oles, hanya ngilangin radang ringan-ringan aja boleh, tidak apa-apa. Baik, kemudian tindakan preventif. Seperti apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami cedera setelah beraktivitas atau berolahraga? Mungkin ada saran dokter? Pada prinsipnya, mungkin dari Mbak sendiri bisa pernah ada yang dengar, ada yang namanya RICE. RICE, Ice Compression Elevation. R-I-C-E. Jadi setiap terjadi olahraga, sederhana pada olahraga, nomor satu kita lakukan istirahat. RICE. Berapa lama istirahatnya? Paling tidak setengah jam, satu jam. Jangan dipaksa untuk olahraga lagi kalau saat ada yang sakit. Ice, yaitu compress dengan es batu, kurang lebih 15 menit. Sekali compress dibukus dengan handuk, 15 menit bisa 2-3 sesi untuk bantu mengurangi bengkapnya. Compression, sejenis seperti kasa gulung akan memakai. Kasa gulung akan boleh dipakai di organ bagian tangan atau kaki yang cedera, meminimalisasi gerakan-gerakan yang membuat sakit. Dan elevation, yaitu ditaruh organ yang cedera, tangan atau kaki tersebut lebih tinggi dari jantung, sehingga bengkapnya lebih cepat hilang. Karena jika sudah dilakukan press, ice, compression, elevation ini, masih terhadap sakit, maka ada baiknya kontrol ke dokter untuk dilihat dulu. Jangan-jangan ada apa nih, apa ada retak, atau ada otot yang cedera, kita perlu pemeriksaan tambahan seperti ronsen, atau malah MRI yang lebih berat lagi. Terima kasih dokter Ivan Makteda, spesialis ortopedi Rumah Sakit Suci Jakarta atas informasinya yang telah berbagi bersama Pemirsa Polri TV. Selamat bertugas kembali dokter. Terima kasih mbak, selamat bertugas kembali. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih mbak, selamat menikmati.